Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman kita akan lanjutkan kembali belajar react native sebelumnya kita telah belajar flat list secara vertikal ya dari atas ke bawah, sekarang kita akan belajar flat list secara horizontal nah contohnya adalah sebagai berikut ya, teman-teman pasti sering menjumpai tampilan-tampilan seperti ini di sebuah aplikasi nah gimana cara untuk membuat aplikasi seperti ini, oke kita akan masih memanfaatkan flat list ya oke, sekarang buka exponya oke, disini seperti biasa saya akan memanggil you state ya you state, oke, lalu saya panggil flat list dan image nah disini saya memanggil komponen flat list dan image saya buka dulu, oke, sekarang kita saya siapkan data inisialnya ini dia data ya, misalnya dalam bentuk arah ini, nah datanya bagaimana? saya mengambil data saja datanya nanti akan saya share mungkin seperti ini ya oke, jadi data inisialnya, dia memiliki ID ya, datanya title ya detail itu untuk nama daerahnya lalu image url nah ini image ini bisa kalian ambil dari url internet ya dari gambar, nah untuk latihan saya akan menggunakan tempat-tempat wisata yang ada di Indonesia jadi ada ID, title dan image url ingat formatnya adalah array seperti ini oke, setelah itu kita akan masukkan inisial state itu sebagai data awal dari state yang namanya travel ya jadi saya accounts travel lalu set travel seperti ini url state-nya adalah initial data ya oke, sekarang saya setelah memiliki data travel dengan isian data adalah data ini oke, sama lah ya seperti konsep-konsep sebelumnya nah sekarang di dalam view saya akan memanggil si flat list ya, si flat list-nya saya panggil oke nah, datanya datanya adalah travel oke, data travel seperti ini lalu saya akan menggunakan key extractor itu adalah item dia itu adalah item.id ya, sama lah ya seperti tutorial sebelumnya nah, setelah itu setelah punya data data lalu ke extractor lalu kita akan melakukan render item render item ke dalam sebuah tampilan JSX ya, jadi sekarang kita akan membuat tampilan untuk render item ya seperti biasa kita sertakan parameter itemnya lalu kita akan render return return kan dalam bentuk JSX ya return seperti ini nah, sebagai contoh saya akan coba testing dulu dalam bentuk text ya nah, datanya adalah item.title seperti ini nah, sekarang kita tinggal masukkan saja ke dalam render item yaitu render render item ya, seperti ini oke jadi, saya telah membuat sebuah tampilan render item agar dia menjadi sebuah komponen di dalam flat list-nya nah, seperti ini nah, sekarang kita tinggal styling saja biar tampilannya bagus yaitu menampilkan gambar sama icon-nya nah, untuk icon-nya kita akan menggunakan icon expo ya, setelah waktu itu telah belajar juga di tampilan untuk yang membuat layout kompleks UI kompleks saya telah menggunakan ini jadi kita akan menggunakan kembali sekarang setelah itu saya akan merubah di render item saya bungkus dengan view seperti ini ya, dalam sebuah view saya akan bungkus item-nya ya oke bungkus lalu saya tampilkan image ya source-nya itu dari ini item dot image url ya dari sini gambarnya dia tampil dari data image url ini oke nah, oleh karena itu kita harus melakukan styling ya styling dimana stylenya styles.image oke karena kita telah mendefinisikan image di sini jadi kita akan tambahkan image oke image-nya saya akan atur dengan ukuran bit-nya mungkin 300 dan height-nya adalah 150 lalu resize mode-nya adalah cover cover gini cover ya oke jadi image-nya ukuran 300 height-nya 150 dan resize mode-nya adalah cover gitu ya oke kita cek setelah itu di sini ini ada ada error ya di sini jadi saya tutup style-nya oke short oke saya simpan dulu oke ini kurang geser oke setelah itu setelah saya mendefinisikan dalam bentuk render item di sini ya teman-teman jangan lupa kita akan membungkus tampilan-tampilan oke saya lihat dulu ya tampilan seperti title lalu kemudian ada ikon-nya nanti kita akan sertakan di situ ya oke style oke biasanya dia membutuhkan beberapa waktu di sini ada 37 oke oh di sini ngapain ada return ya oke saya tadi harusnya return itu seperti ini oke nah saya return oke tadi ada kesalahan saya salah ketik ya ada titik koma harusnya kurung buka seperti ini nah setelah itu kita telah memanggil image gitu ya jadi ini seperti ini tampilannya nah sekarang karena saya ingin menjadikan horizontal yaitu bisa di scroll dari kanan kiri secara horizontal horizontal jadi kita tinggal panggil saja di flattease nya ini secara horizontal ini panggil horizontal jadi nanti kita akan merubah formatnya dari vertikal dia menuju ke horizontal oke jadi seperti ini ya nah ini jadi sekarang teman-teman bisa melihat indikator scrollnya di bawah ya lalu kita tidak membutuhkannya jadi saya show horizontal scroll indikatornya saya false ya biar tidak ada ya jadi sekarang saya akan membuang indikatornya nah agar shift redlist ini tidak memenuhi memenuhi apa namanya full seperti ini ya kita bisa membusnya dalam view oke dalam view jadi kita masukkan flatlistnya di dalam view lagi gini oke ya nah di dalam view ini kita bisa atur ukuran tingginya ya di style kita atur misalnya berapa ya heightnya itu mungkin kita atur dengan ukuran 150 aja ya heightnya 150 150 mengikuti ukuran gambar ya nanti ya itu ukuran gambar yang ini ya sekarang sudah nah ini justify contentnya saya tutup ya biar dia back kembali ke posisi atas ya disini oke sekarang bisa di scroll oke sekarang kita akan styling si render itemnya biar lebih bagus ya jadi saya akan berikan style disini yaitu styles.render item ya jadi styles seperti ini saya render item gitu lalu stylingnya untuk render item sendiri heightnya saya samakan menjadi 150 dan marginnya margin range saya berikan space 5 oke jadi si render item ini ya sekarang dia sudah punya space 5 ya seperti ini kalau kurang lebar teman-teman bisa tambahkan misalnya disini jadi 10 poin 10 piksel boleh tambahkan jadi nanti kita spacenya lebih lebar lagi ya kita sudah bisa scroll sekarang kita akan tambahkan tadi item title nya tidak muncul ya jadi item title nya belum muncul itu karena ketutup ya atau mungkin warnanya masih di belakang ini warnanya tidak sama jadi tidak tutup oke saya kemudian bungkus text itu dalam bentuk view seperti ini saya bungkus si title oke nah si title nya saya bungkus dalam bentuk view dan disini saya berikan styling oke styles.title ya jadi title nya saya buat disini ya title oke title nya isinya saya berikan flex direction itu karena nanti akan berjejeran dengan icon jadi row ya lalu line item nya saya berikan center biar sejajar lalu posisinya saya berikan absolute biar kita bisa bebas ya atau mungkin nanti menumpuknya dengan gambar jadi saya berikan posisi absolute dengan posisi bottom 10 dan left nya juga 10 gitu ya jadi kita sudah memiliki style title disini sudah ada item dimana item nya telah menampilkan data title ya data ini sudah saya tampilkan lalu setelah itu saya akan memasukkan icon nya ya jadi icon nya akan saya masukkan jadi saya akan import dulu icon nya ya 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 import nah icon nya adalah n n typo ya dari mana dari from at expo ya vektor icon ya ini jadi setelah menambahkan n typo dari expo vektor icon dan saya akan tampilkan itu di sebelah ini sebelah title ya disini jadi saya akan masukkan icon nya di sebelah title oke sebentar jadi mana ini ya jadi n n typo lalu name name nya itu location pin ya disini untuk size nya adalah 20 lalu untuk warnanya adalah white ya warna putih ini ada masalah di expo nya saya tutup dulu expo nya biar kita restart lagi expo nya oke kita tunggu sebentar sampai muncul yang flat list horizontal ya saya buka kembali file flat list horizontal nya oke kita tunggu sebentar kita berarti biar ini jadi teman-teman siapkan data dulu seperti ini ya oke ini muncul ya sudah ya ada icon ada tulisan batu raden ya disini ya ini kalau di scroll dia sudah muncul cuma dia warnanya masih hitam ya jadi kita bisa tinggal ganti warnanya saja style color color nya ganti white ini biar putih nah ini sudah jadi ya teman-teman ya jadi ada icon lalu ada tulisan nama lokasi dan ada fotonya oke biar bagusan saya akan tambahkan view view ya disini saya akan tampilkan text misalnya location gitu ya location dan sebelahnya adalah text lagi misalnya more place ya lalu saya tutup seperti ini nah jangan lupa kita lakukan styling ya styling agar posisi location dan more place nya bisa ada di masing-masing pojokan screen ya jadi flex direction nya adalah row lalu untuk just TV konten nya saya ambil space between nah seperti ini jadi nanti location dan more place nya bergeser jadi seperti ini saya berikan margin margin vertical itu 10 oke jadi ada space antara text location dengan flat list ya jadi ada space ini antara ini nah text ini saya kasih style itu font size nya saya berikan ukuran 24 dan font bag nya saya berikan bold lebih tebal dari more place ya oke sip nah ini sudah ada cuma ini ada nggak sama ya dia nggak seimbang jadi kita tinggal panggil saja line item itu center koma ya jangan lupa koma lalu pretty oke jadi sekarang sudah seperti ini nah sekarang seperti itu kita sudah melihat tampilan flat list nya sekarang sudah berubah dari vertikal menjadi horizontal ya ini bisa diaplikasikan ke aplikasi teman-teman ya jadi mungkin akan membutuhkan ini kita bisa menggunakan source code ini oke jadi gitu teman-teman cara menggunakan flat list tapi sekarang formatnya atau orientasinya adalah horizontal ya sebelumnya telah belajar tentang vertical list sekarang telah belajar tentang horizontal list oke semoga bermanfaat jika bingung silahkan diskusi saja lewat kolom komentar atau discord oke sampai jumpa di tutorial react native berbahasa berikutnya selamat menikmati